Sheikh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi Rahimahullah Indonesia, tahun 1860-1916, adalah seorang ulama Indonesia asal Minangkabau. Ia lahir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah, 1860 Masehi, dan meninggal di Mekah pada tanggal 8 Jumadi lawal 1334 Hijriah, 1916 Masehi. Dia menjabat sebagai Imam Mashab Shafi'i di Masjidil Haram, banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama dan Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti Persatuan Tarbiya Islamiyah. Putra tertuanya, Abdul Karim, memiliki sebuah toko buku di Mekah, putranya Abdul Malik Al-Hatib adalah seorang duta besar asraf ke Mesir. Putranya, Sheikh Abdul Hamid Al-Hatib, adalah duta besar Arab Saudi pertama untuk Republik Islam Pakistan. Cucu anak laki-lakinya, Fuad Abdul Hamid Al-Hatib, adalah seorang duta besar Arab Saudi, humanitarian, penulis, dan pengusaha. Dalam kapasitasnya sebagai diplomat, dia mewakili tanah airnya di Pakistan, Irak, Amerika Serikat, Republik Federal Nigeria, Republik Turki, Republik Rakyat Bangladesh, Nepal, dan akhirnya sebagai duta besar Saudi untuk Malaysia. Awal berada di Mekah, ia berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Said Bakri Syata, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki. Usai melaksanakan haji, ia menimba ilmu di maktab milik Sheikh Abdul Hadi, seorang Sheikh asal Inggris. Banyak sekali murid Sheikh Hatib yang diajarkan Fiki Shafi'i, kelak di kemudian hari mereka menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Seperti Abdul Karim Amrullah, haji rasul, ayah dari Buya Hamka, Sheikh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli, Kandung, Bukit Tinggi, Sheikh Muhammad Jamil Jaho Padang Panjang, Sheikh Abbas Kadi Ladang Lawas Bukit Tinggi. Sheikh Abbas Abdullah Padang Japang Suliki, Sheikh Hatib Ali Padang, Sheikh Ibrahim Musa Parabek, Sheikh Mustafa Husein, Purba Baru, Mandailing, dan Sheikh Hasan Maksum, Medan. Tak ketinggalan pula Kiai Haji Hashim Ashari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dua ulama yang masing-masing mendirikan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah, merupakan murid dari Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah. Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah adalah tiang tengah dari mazhab syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-20. Ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap pencerdasan umat, Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur, geometri. Ia bernama lengkap Al-Alama Asi Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Minangkabawi Al Jawi Al Maki Asi Syafi'i Al Asyari Rahimahullah. Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah al-Hatib dilahirkan di Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek Kandung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 1860 Masehi. Ibunya bernama Limbak Urai binti Tuan Kunan Rancak, ayahnya bernama Abdul Latif Hatib Dinagari yang berasal dari Koto Gadang, Abdullah, kakek Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah atau Buyut menurut riwayat lain, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Koto Gadang, Abdullah ditunjuk sebagai imam dan hatib. Ketika masih di kampung kelahirannya, Ahmad Kecil sempat mengenyam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar dan berlanjut ke sekolah raja atau quick school yang tamat tahun 1871 Masehi. Di samping belajar di pendidikan formal yang dikelola Belanda itu, Ahmad Kecil juga mempelajari Mabadi, dasar-dasar ilmu agama dari Sheikh Abdul Latif, sang ayah, dari sang ayah pula, Ahmad Kecil menghafal Al-Quran dan berhasil menghafalkan beberapa jus. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad Kecil diajak oleh sang ayah, Abdul Latif Hatib Dinagari, ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji selesai ditunaikan, Abdul Latif Hatib Dinagari kembali ke Sumatera Barat sementara Ahmad tetap tinggal di Mekah. Untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Mekah terutama yang mengajar di Masjidil Haram. Di antara guru-guru Sheikhul Ahmad Khatib Rahimahullah di Mekah adalah Syed Umar bin Muhammad bin Mahmud Syata al-Maki Asi Syafi, tahun 1259 sampai tahun 1330 Hijriah. Syed Usman bin Muhammad Syata al-Maki Asi Syafi, tahun 1263 sampai tahun 1295 Hijriah. Syed Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syata al-Dim Yati al-Maki Asi Syafi, tahun 1266 sampai tahun 1310 Hijriah. Penulis Iyanatut Talibin. Dalam ensiklopedi Ulama Nusantara dan Cahaya dan Prajud Persatuan mencatat beberapa ulama lain sebagai guru Sheikhul Ahmad Khatib Rahimahullah, yaitu Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, wafat 1304, Mufti Mazhab Syafi di Mekah, Yahya al-Kaliubi, Muhammad Soli al-Qurdi. Mengenai bagaimana semangat Sheikhul Ahmad Khatib Rahimahullah dalam Talabul Ilmi, Mari sejenak kita dengarkan penuturan seorang ulama yang sezaman dengannya, yaitu Sheikh Umar Abdul Jabar Rahimahullah dalam Siar Wattarajim Hal, 38 sampai 39. Ia adalah santri teladan dalam semangat, kesungguhan, dan ketekunan dalam menuntut ilmu serta bermuzakarah malam dan siang dalam perbagai disiplin ilmu. Karena semangat dan ketekunannya dalam mutalaah dalam ilmu pasti seperti matematika, ilmu hitung, aljabar, perbandingan, teknik, handasah, hayat, pembagian waris, ilmu mikat, dan zij, ia dapat menulis buku dalam disiplin ilmu-ilmu itu tanpa mempelajarinya dari guru, otodidak. Selain mempelajari ilmu Islam, Ahmad juga gemar mempelajari ilmu-ilmu keduniaan yang mendukung ilmu dinnya seperti ilmu pasti untuk membantu menghitung waris dan juga bahasa Inggris sampai betul-betul kokoh. Mengenai murid-muridnya Sheikhul Ahmad Khatib Rahimahullah, Sirajuddin Abbas berkata, sebagaimana dikatakan di atas bahwa hampir seluruh ulama syafi'i yang kemudian mengembangkan ilmu agama di Indonesia, seperti Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli, Sheikh Muhed Jamil Jaho, Sheikh Abbas Qatli, Sheikh Mustafa Purba Baru, Sheikh Hasan Masum Medan Deli dan banyak lagi ulama-ulama Indonesia pada tahun-tahun abad 14 adalah murid dari Sheikhul Ahmad Khatib Rahimahullah Khatib Minangkabau ini. Ucapan senada juga dinyatakan penulis ensiklopedi ulama Nusantara di banyak tempat, bahkan Dr. Karil Astinbring membuat satu pasal dalam beberapa aspek, guru untuk generasi pertama kaum muda. Namun, tidak salah kiranya kita sebutkan di sini beberapa murid-muridnya yang menonjol, baik secara keilmuan maupun dakwah yang mereka lancarkan, diantaranya adalah Sheikh Muhammad Muhtar bin Atarid Al-Buguri, Sheikh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Sheikh Abdul Karim bin Amrullah Rahimahullah Ayah Ustadz Hamka, seorang ulama harismatik yang memiliki pengaruh kuat di ranah Minang dan Indonesia. Di antara karya tulisnya adalah Al-Kaulus Sahih yang membicarakan tentang Nabi terakhir, dan membantah paham adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad, terutama pengikut Mirza Gulam Ahmad Al-Kadiyani. Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti, Muhammad Darwis alias Ustadz Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Sulaiman Rahimahullah pendiri Jamiyah Muhammadiyah. Ustadz Muhammad Hashim bin Asyari Al-Jumbangi Rahimahullah salah satu pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ustadz Abdul Halim Majalengka Rahimahullah pendiri Jamiyah Iyanatul Mupta Alimin yang bekerja sama dengan Jamiyah Hairiyah, dan Al-Irsyad Sheikh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari Rahimahullah mufti Kerajaan Indragiri. Muhammad Taib, Umar, dan lain-lain. Di antara kebiasaan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah di Mekah adalah menyeringkan diri mengunjungi toko buku milik Muhammad Soli Al-Qurdi yang terletak di dekat Masjidil Haram, untuk membeli kitab-kitab yang dibutuhkan atau sekedar membaca buku saja, jika belum memiliki uang untuk membeli. Karena seringnya Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah mengunjungi toko buku itu membuat pemilik toko, Soli Al-Qurdi, menaruh simpati kepadanya, terutama setelah mengetahui kerajinan, ketekunan, kepandayan dan penguasaannya terhadap ilmu agama serta kesalihannya. Ketertarikan Soli Al-Qurdi terhadap Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dibuktikan dengan dijadikannya Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah sebagai menantu. Setelah banyak mengetahui tentang perihal dan kepribadian Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah yang mulia itu, Soli Al-Qurdi pun menikahkannya dengan putri pertamanya, yang kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar bernama Hadijah. Sebenarnya Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah sempat ragu menerima tawaran dari Al-Qurdi, karena tidak adanya biaya yang mencukupi, dan telah mengatakan terus terang, akan tetapi justru tidak sedikitpun mengurangi niat besar dari Al-Qurdi untuk menjadikannya menantu. Bahkan Al-Qurdi berjanji menanggung semua biaya pernikahan termasuk mahar dan kebutuhan hidup keluarga Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah, Masya Allah. Jika karena bukan kepribadian Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah yang mulia dan keilmuannya, mungkin hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Tentang pengambilan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah sebagai menantu Soli Al-Qurdi, Syarif Aunur Rafiq bertanya terheran kepada Soli, Aku dengar Anda telah menikahkan putri Anda dengan lelaki jawi yang tidak pandai berbahasa Arab kecuali setelah belajar di Mekah. Akan tetapi ia adalah lelaki Soli dan bertakwa, jawab Soli seketika, padahal Rasulullah SAW bersabda, Jika datang kepada kalian seseorang yang agama dan amanahnya telah kalian ridhoi, maka nikahkanlah ia. Dari pernikahannya dengan Khadijah itu, Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dikaruniai seorang putra, yaitu Abdul Karim, tahun 1300-1357 Hijriah. Ternyata pernikahan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dengan Khadijah tidak berlangsung lama karena Khadijah meninggal dunia. Soli Al-Qurdi, sang mertua, meminta Sheikhul Ahmad Hatib untuk menikah kembali dengan putrinya yang lain, yaitu adik kandung Khadijah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah seorang wanita teladan dalam kesalihan dan memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Oleh karena itu tidak heran jika anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di Timur Tengah, yaitu Abdul Malik, ketua redaksi Koran Al-Qiblah dan memiliki kedudukan tinggi di Al-Hashimiyah, Yordania, belajar kepada sang ayah lalu mempelajari adab dan politik. Abdul Hamid Al-Hatib seorang ulama ahli adab dan penyair kenamaan yang pernah menjadi staf pengajar di Masjid Al-Haram dan Duta Besar Saudi untuk Pakistan. Di antara karya ilmiahnya adalah Tafsir Al-Hatib Al-Maki Empat Jilid, sebuah nazam, syair, berjudul Sirah Said Walad Adam Solalohu, alaihi wa salam, al-imam al-adil, sejarah dan biografi untuk Raja Abdul Aziz Al-Sud. Kesuksesan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi tokoh-tokoh berhasil bukanlah omong kosong belaka. Keberhasilan itu berawal dari sistem pendidikan yang mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang mulia terutama masalah akidah. Mari sejenak kita dengar langsung penuturan Abdul Hamid Al-Hatib tentang bagaimana Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah menanamkan akidah pada anak-anaknya. Ketika kecilku dulu, jika aku meminta sesuatu dari ayahku, ia akan berkata, Mintalah kepada Allah, pasti dia akan memberimu. Apa yang kamu minta, aku pun balik bertanya. Memangnya Allah di mana? Yah, dia berada di langit sana. Jawab ayahku, dia dapat melihatmu, sedangkan kamu tidak dapat melihatnya. Tidak selang berapa lama, ayahku pun mendatangiku dengan membawa apa yang ku minta seraya berkata, Nih, Allah telah mengirim kepadamu apa yang tadi kamu minta. Dulu juga jika aku meminta sesuatu kepada Allah dan tidak aku dapatkan, Maka aku pun segera mengadu kepada ayahku, sesungguhnya aku telah meminta ini dan itu kepada Allah, Tapi kok Allah tidak memberiku ya? Ayah pun segera menjawab, ini tidak mungkin terjadi kecuali jika kamu sendiri yang bikin Allah murka. Ya mungkin kamu sudah berlaku sembrono dalam ibadahmu, atau kamu terlambat sholat, Atau mungkin kamu sudah menggunjing seseorang. Maka bertobatlah dan minta ampunlah kepada Allah, Pasti dia akan memberikan semua permintaanmu, aku pun segera melakukan wasiat ayahku, Maka semua keinginanku pun dapat terwujud. Bagaimana pendidikan akidah yang diberikan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah kepada anaknya ini, Pendidikan mana lagi yang lebih mulia dari penanaman akidah yang kuat pada diri seorang anak, Bukankah melukis di batu itu sulit namun hasilnya akan lebih kekal. Demikian juga dengan diri seorang anak, Seorang anak kecil itu bagaikan gelas kaca yang masih kosong, Ia tergantung dengan siapa yang pertama kali mengisinya. Pendidikan yang seperti inilah yang akan menanamkan rasa cinta yang tinggi kepada Allah, Bersandar hanya kepadanya, Meminta hanya kepadanya semata bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Inilah pendidikan tawhid yang pernah dipraktikan Rasulullah kepada keponakannya, Ibnu Abbas, Yang ketika itu usianya masih kanak-kanak, Jika kamu meminta pertolongan, Mintalah pertolongan kepada Allah. Potret lain dari pendidikan yang diberikan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah kepada keluarganya adalah, Ia selalu menegur dan memperingati bagi siapa saja yang menyianyiakan waktunya dengan bermain-main, Dan berbagai hal yang dapat melalaikan termasuk alat-alat musik dan nyanyian. Semua ini dilakukan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah karena bentuk rasa sayangnya terhadap keluarganya, Karena melarang tidak selamanya bermakna benci, Tidak seperti anggapan sementara sebagian orang dalam mengekspresikan rasa cintanya kepada keluarganya. Mereka kira dengan membiarkan semua gerak-gerik dan tingkah laku keluarganya itulah yang disebut cinta. Padahal boleh jadi perilaku-perilaku itu mengundang murka Allah, Azawajalah, Akan tetapi berbeda dengan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah, Ia menyadari bahwa seorang ayah kelak akan dimintai pertanggung jawaban di depan pengadilan Rabul Alamin. Maka dengan segenap kemampuannya, Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah menganjurkan kepada semua keluarganya untuk menjauhi semua hal-hal yang tidak bermanfaat, dan mencukupkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat saja. Tidakkah Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, Jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas tanggungannya. Sampai sabdanya, Dan laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, Maka ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya. Kealiman Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi imam dan hatib sekaligus staff pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan hatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Mengenai sebab pengangkatan Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah Al-Hatib menjadi imam dan hatib, ada dua riwayat yang tampaknya saling bertentangan. Riwayat pertama dibawakan oleh Umar Abdul Jabbar dalam Kamus Tarajimnya, Siyar Watarajim, halaman 39. Umar Abdul Jabbar mencatat bahwa jabatan imam dan hatib itu diperoleh Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah berkat permintaan Soli Al-Kurdi, sang mertua, kepada Syarif Awnur Rafiq agar berkenan mengangkat Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah menjadi imam dan hatib. Sedangkan riwayat kedua dibawakan oleh Hamka Rahimahullah dalam Ayahku, riwayat hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan perjuangan kaum agama di Sumatera yang kemudian dikutip oleh Dr. Ahrya Nazwar dan Dadang A. Dahlan, Ustadz Hamka menyebutkan cerita Abdul Hamid bin Ahmad Al-Hatib. Suatu ketika dalam sebuah salat berjamaah yang diimami langsung Syarif Awnur Rafiq, di tengah salat, ternyata ada bacaan imam yang salah, mengetahui itu Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah pun, yang ketika itu juga menjadi makmum, dengan beraninya membetulkan bacaan imam. Setelah usai salat, Syarif Awnur Rafiq bertanya siapa gerangan yang telah membenarkan bacaannya tadi, lalu ditunjukkannya Syarif Awnur Rafiq mengangkat Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah yang tak lain adalah menantu sahabat karibnya, Soli Al-Qurdi, yang terkenal dengan kesalihan dan kecerdasannya itu. Akhirnya Syarif Awnur Rafiq mengangkat Syarif Awnur Rafiq mengangkat Syarif Awnur Rafiq sebagai imam dan hatib Masjid Al-Haram untuk mazhab Syafiq. Perhatiannya terhadap hukum waris juga sangat tinggi. Kepakarannya dalam mawaris, hukum waris, telah membawa pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam. Martin Van Bruynesen mengatakan, karena sikap reformis inilah akhirnya Al-Minangkabawi semakin terkenal. Salah satu kritik Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah yang cukup keras termaktub di dalam kitabnya Irsyadul Hajarafir Radi, Alan Nasara. Di dalam kitab ini, ia menolak doktrin Trinitas Kristen yang dipandangnya sebagai konsep Tuhan yang ambigu. Selain masalah teologi, dia juga pakar dalam ilmu falak, hingga saat ini, ilmu falak digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan syawal, perjalanan matahari termasuk perkiraan waktu salat, gerhana bulan dan matahari, serta kedudukan bintang-bintang sabitah dan sayarah, galaksi dan lainnya. Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah juga pakar dalam geometri dan trigonometri yang berfungsi untuk memprediksi dan menentukan arah Qiblat, serta berfungsi untuk mengetahui rotasi bumi dan membuat kompas yang berguna saat berlayar. Kajian dalam bidang geometri ini tertuang dalam karyanya yang bertajuk Raudat Al-Husab dan Alam Al-Husab. Sheikh Ahmad Hatib sampai akhir hayatnya tetap bermazhab syafi, kepeloporannya melahirkan kaum muda tampak jelas dari serangan-serangannya yang keras terhadap hukum adat dan ajaran-ajaran tarekat yang dianggapnya mengotori kemurnian Islam, terutama masalah fikih dan hukum Islam. Dan menentang adanya tarekat naksya bandiyah, pembagian harta, serta ijtihad yang ada di Minangkabau, yang menentang dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan Sunnah, karena ulama tua yang ada di Minangkabau tidak punya pilihan lain selain menggunakan taklit. Karya-karya tulis Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu karya-karya yang berbahasa Arab dan karya-karya yang berbahasa Melayu dengan tulisan Arab. Kebanyakan karya-karya itu mengangkat tema-tema kekinian, terutama menjelaskan kemurnian Islam dan merobohkan kekeliruan tarekat, bitah, tahayul, hurafat, dan adat-adat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karya-karya Sheikhul Ahmad Hatib Rahimahullah dalam bahasa Arab. Hasiaan nafahat ala syarhil warakat lil mahali, al-jawahirun naqiyah fil'a'malil jaibiyah, ad-da'il masmu ala menyuwaridsul ihwa wa'auladil ahwan ma'awujudil usyul wal furu, raudatul husab mu'inul jais fitah kikmanal jais. Asuyuf wal hanajir, ala rikop men yadu lil kafir, al-kaulul mu'fit, ala matla is-said, an-natija al-mardiyah fitah kikis sana asisyamsiyah wal komariyah, ad-duratul bahiyah fi kaifiyah zakati at zuratil habasyyah, fatul habir fi basmalatid tafsir. Al-umat fi manil kasyar fi masafajidah, kasifuran fi hukmi wadilyat ma'atataulis zaman, halul, ukda fi tasihil, umdah, izhar zagalil kazibin fi tasyabuhihim bis sadikin, kasiful, ain fi istiklalkuli men kawal jabhahwal, ain. Assaifu al-batar fi mahkalimati badil agrar, al-mawais al-hasanah liman yargap minal, amal ahsanah, raful ilbas, an-hukmil an-wat al-muta amil biha bainan nas, iknaun nufus biil hakil an-wat bi, amalatil fulus. Tanbihul gafil bisuluk tarikatil awail fi mayata awlak bi tarikaan naqsyabandiyah, al-kaulul mushadak biil hakil walat bil mutlak. Tanbihul an-nam firret ala risalah kafil awam, sebuah kitab bantahan untuk risalah kafil awam fi haut fi syirkatil islam karya Ustadz Muhammad Hashim bin Asyari yang melarang kaum muslimin untuk bergabung di sarekat islam, si. Hashia Fatul Jawad dalam lima jilid, Fatawa al-hatib, ala ma'warada, alaih min al-asilah, al-kaulul hasyif fi tarjama Ahmad Hatib bin, Abdil Latif. Adapun yang berbahasa Melayu adalah mualimul husab fi ilmil hisab ar-riyad al-wardiyah fi usulit tauhid wa al-fiq asi syafi, al-manhajul masiru, fi mawarids, daus siraj pada menyatakan cerita isra, dan miraj, sulhul jama'atain fi jawas ta'adudil jumu'atain. Al-Jawahir al-Faridah fi al-Ajwiba al-Mufidah, Fatul Mubin Liman Salaka Tarikil Wasilin, al-Akwal al-Wadihat fi huka emmen, al-Aih Kadais Solawat, Husnud Difa fin nahi, anil ibtida, es-Sarim al-Mufrili wasawis kuli kazib muftari. Maslakur Ragibin fi tarika Sayyidil Mursalin, Izhar Zugalil Kazibin, al-Ayat al-Bayinat fi rafil hurafat, al-Jawifin nahu, sulamun nahu, al-Hutatul Mardiyah fi hukaem talafus bin niyah. Asisumus al-Lamiyafirrat, ala ahlil maratib as-Sab'ah, salul husam liqotituruf tanbihil anam, al-Bahjafil amalil jaibiyah, irsyadul hayyara fi izalah syubahin nasara, fatawa al-Hatib dalam versi bahasa Melayu. Syekh Ahmad Hatib al-Minangkabawi wafat pada tanggal 9 Jumadil awal tahun 1334. Hijriah di Mekah, Saudi Arabia.